Keren banget, profesional, juga kreatif, juga ramah, menginspirasi. Terima kasih juga. Kepala Sekolah SMA Darul Ilmi Finda Kurnia Ramadan mengatakan, acara itu digunakan para siswa untuk belajar mengenai keorganisasian dan menambah pengetahuan. Ia juga menekankan pentingnya generasi muda tidak terpengaruh dengan konten-konten hoax di media sosial. Yang pertama mungkin untuk kami, itu harapannya bisa lebih bijak bermedia sosial, utamanya menyikapi berbagai berita yang tersebar luas. Kemudian juga untuk Lens, terus berkarya dan insya Allah kami pun sebagai sekolah akan ikut turut berkontribusi, mencetak generasi-generasi yang nanti akan berkontribusi juga di Lens. Sementara itu, Tri Gunawan Hadi mengatakan, informasi yang beredar di internet sulit dikendalikan. Sebab itu, ia menegaskan pentingnya pelajar untuk menyaring setiap informasi yang beredar di dunia maya. Konten-konten hoax itu adalah sesuatu berita yang tidak benar. Tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja kepada berita-berita sebelum kita melakukan, apa namanya, menyaring berita itu. Sehingga sebelum kita men-share tentunya kita menyaring berita yang ada. Kemudian mana yang perlu untuk di-publikasikan dan mana yang tidak, saya pikir juga para generasi muda ini harus lebih bijak. Untuk menyikapi banyaknya berita bohong, para siswa diberikan materi berjudul Bijak Persosial Media oleh pengurus Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM, Galantra Bajati. Mereka juga diajak berkeliling kantor produksi LDI News Network atau Lens. Terima kasih telah menonton!